Masih bersama kami di Kompas Jatang Saudara, Agesti Ayu Wulandari. Anak yang melaporkan ibu kandungnya sendiri, akhirnya mencabut laporannya di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yesak tangis tak terhindarkan, manakala anak dan ibu kandung ini bertemu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak untuk berdamai. Yesak tangis tak terbendung saat anak dan ibu Agesti Ayu Wulandari dan semia tonton bertemu di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini adalah pertemuan Agesti dengan ibunya, setelah sang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri, kepolisi atas sangkaan telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian ini berawal saat Agesti yang tinggal bersama ayahnya, usai bercerai dengan ibunya datang ke rumah ibunya dengan maksud untuk mengambil pakaiannya. Namun saat itu sempat terjadi percekcokan hingga pipi Agesti terluka. Karena tak terima, gadis 19 tahun ini lantas melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri ke kantor polisi. Kasus ini sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari warganet. Karena gagal untuk didamaikan, kasus ini lantas berlanjut kerana hukum. Namun Rabu siang, Agesti akhirnya mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Tumak. Pencabutan laporan ini diakui Agesti atas kesadarannya sendiri dan bukan karena tekanan maupun pengaruh dari pihak lain. Allah, tanpa disuruh siapapun saya, Agesti Ayulanda mencabut laporan ini. Bagaimanapun, beliau tetap ibu saya yang membesarkan saya. Usai mencabut laporannya Agesti mengaku telah memaafkan ibunya dan sangat rindu dengan sosok sang ibu. Bagaimanapun, beliau tetap ibu saya yang mencabut laporan ini sebenarnya, Mbak Agesti. Bagaimanapun, beliau tetap ibu saya. Terima kasih buat media semuanya, karena media saya bisa berpelukan dengan anak saya lagi. Senang rasanya. Sementara itu, Kajati Demak dengan dicabutnya laporan dari korban dalam kasus KDAT, maka secara resmi pihak Kejaksaan Negeri menyatakan kasus KDAT tersebut secara resmi ditutup. Alhamdulillah, perkara ibu dan anak antara ibu Sum dan Agis, Adinda Agis, hari ini sudah selesai. Maksud saya, secara administrasi, Agis sudah mencabut laporannya, dan Bapak Ibu juga sama-sama sudah saling memaafkan. Nah, untuk proses selanjutnya, walaupun ini sudah tahap 2, B21, lengkap, sudah serah terima berkas perkara tahap 2, tersampai dan meramputi, insya Allah perkara ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu untuk kita laksanakan restorasi justice. Restorasi justice ini adalah penghentian penuntutan. Pencaputan laporan ini membuat lega pihak-pihak yang sebelumnya mengupayakan perdamaian, diantaranya adalah anggota DPR RI, Deddy Mulyadi.